Intro Menjelang puncak peringatan hari Pramuka ke-63 tahun yang diperingati setiap 14 Agustus Jajaran Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat melaksanakan siara di Taman Makam Pahlawan Upacara dipimpin langsung Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Papua Barat Muhammad Lakotani SHMSI di Manokwari Selasa 13 Agustus 2024 Pantauan Media Diskum Info Papua Barat Upacara juga dihadiri para andalan daerah Kuarcap Manokwari dan ratusan personil bukus depan Selain itu, Inspektur Upacara Muhammad Lakotani mengajak para peserta menundukan kepala sejenak untuk mengheningkan cipta menghormati jasa arwah para pahlawan Ia kemudian meletakkan kerangan bunga dan memberikan penghormatan Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah tubuh Marilah sama-sama kita mengheningkan cipta Mengheningkan cipta mulai Prosesi penaburan bunga oleh Kak Kuarda dan andalan daerah diawali dari Makam Almarhum Rik Jenteini Purnawirawan Abraham O. Atururi dan beberapa pahlawan lainnya Kemudian berajak ke Taman Makam Bahagia penaburan bunga kepada Makam Almarhum Dr. Andrus Abdul Rahim Kacong Almarhum Julieta Dias Simenes Almarhum Jimmy Dimianus Iji dan Makam Almarhum Demas Paulus Mandacan Dijelaskan Kak Kuarda selain siara makam sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati hari Pramuka ke-63 telah berlangsung sebelumnya meliputi perdanaman mangrove dan kegiatan sosial lingkup Kuarda dengan menyentuh masyarakat Hari ini jajaran Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat sebagai bagian dari kegiatan dalam rangka memperingati hari Pramuka ke-63 kami melaksanakan ziarah dan sebelum ziarah ke TMP hari ini sudah ada beberapa juga kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka termasuk penanaman mangrove beberapa saat yang lalu yang juga dihadiri oleh Pak Gunur dan juga Fort Popimda dan kegiatan-kegiatan sosial di sekitar Kuarda nah sekali lagi ini bagian dari apa namanya rangkaian kegiatan dari hari Pramuka kami juga berharap atau ada kegiatan-kegiatan sosial yang kami lakukan di sekitar Kuarda itu kami berharap bisa berkontribusi juga terhadap apa namanya masyarakat di sekitar lingkungan di sekitar keberadaan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Ia juga menginformasikan pada besok hari bakal digelar apel besar berlokasi di kantor Kuarda Pramuka Papua Barat Aroi usai pembentangan bendera merah putih sepanjang 13.270 meter yang digelar Pemprov Papua Barat akan ada apel besar setelah proses pembentangan apa namanya bendera merah putih sepanjang berapa itu 13.270 meter oleh pemerintah provinsi dan akan berakhir nanti di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Dari Menopuari Media Diskom Info Papua Barat melaporkan Terima kasih